Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabdin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sudah sampai pada kitab ketiga Bab kesembilan Yaitu Yaitu Orang yang tidak mendengar secara langsung Lebih paham daripada orang yang mendengar secara langsung Atau dalam bahasa lain terkadang orang yang kasih Ya terkadang orang yang kita kasih tahu justru lebih paham daripada kita yang memberi tahu Nah untuk menjelaskan bab ini Imam Bukhari itu mengutip sebuah hadis Menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 67 Jadi hadis ini intinya itu Rasulullah s.a.w. melakukan khutbah Pada hari raya idul adha Rasulullah s.a.w. itu menjelaskan Soh bertanya kepada para sahabat bahwa Hari raya idul adha itu sesuatu yang mulia Dan memang sudah dimuliakan oleh orang Arab sebelum Islam Lalu Bulan Dhul Hijjah Juga bulan yang dimuliakan oleh orang Arab Bulan Haram Dan yang ketiga Tanah Mekah Yaitu tanah untuk ibadah haji Itu juga merupakan sesuatu yang dimuliakan oleh orang-orang Arab Nah Rasulullah s.a.w. dengan khutbah beliau ketika itu Ingin menegaskan kepada umat Islam yang hadir ketika itu Bahwa selain tiga hal yang dimuliakan itu Yaitu hari idul adha Bulan Dhul Hijjah Lalu tanah haram Mekah maksudnya Itu ada tiga hal lain yang justru harus lebih dimuliakan Apa itu yang pertama darah orang Islam Maksudnya sesama muslim gak boleh saling bunuh Gak boleh saling melukai Gak boleh saling menyakiti Lalu yang kedua Harta sesama umat Islam Maksudnya apa? Maksudnya sesama umat Islam itu gak boleh saling mencuri Mengambil hak orang lain setara zalim Atau mengambil harta orang lain Harus dimuliakan Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu kehormatan umat Islam Jadi sesama umat Islam itu harus saling menjaga Kehormatan masing-masing Kalau kita tahu aib orang lain sesama muslim Jangan aib tersebut malah diseberluaskan supaya viral Jangan Kecuali dengan situasi dan tujuan yang khusus Misalnya kita memberitahukan kepada petugas Kita memberitahukan kepada hakim dalam persidangan Dan lain-lain Nah Kemudian Rasulullah SAW setelah khutbah selesai Yang intinya itu mengabarkan bahwa Selain Zulhijjah yang sudah dimuliakan Selain hari raya yang memang sudah dimuliakan Selain dengan tanah haram yang memang sudah dimuliakan Oleh orang-orang Arab ketika itu Ada tiga hal lain yang harus dimuliakan Yang pertama jarah umat Islam Yang kedua harta umat Islam Dan yang ketiga kehormatan umat Islam Nah setelah khutbah selesai Kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para sahabat Yang hadir ketika itu Supaya mengabarkan isi khutbah tersebut Kepada orang lain yang kebetulan tidak hadir Dan Rasulullah SAW mengatakan Terkadang orang-orang yang kita kasih tahu Bisa lebih paham Tentang materi yang kita kasih tahu Nah inilah yang kemudian menjadi dalil Imam Bukhari pada perkataannya Nah itu intinya Jadi nanti kalau isi hadisnya Dan lain-lainnya mungkin nanti kan diterangkan pada bab-bab lainnya Pada bab haji misalnya Pada bab khutbah di Arafah misalnya Atau pada bab-bab lainnya Yang penting pada bab ini kita paham Bahwa Kita seharusnya menyampaikan ajaran Rasulullah SAW Kepada siapapun yang mungkin kita kasih tahu Halnya ini Sampaikan saja Baik kita itu lebih bodoh Atau kita lebih pandai Baik kita sudah paham atau belum paham Kita sampaikan saja apa adanya Tentu dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya Mari saya bacakan saja hadis nomor 69 ini Jadi Rasulullah SAW itu sedang berada di atas tentannya Kemudian ada seseorang yang memegangi tali kekang kendalinya Ini supaya ontanya enggak bergerak liar Rasulullah SAW bersabda atau bertanya Hari apa ini? Para sahabatun diam Mereka berpikir bahwa Rasulullah itu akan memberi nama baru Selain nama yang sudah kita kenal Yaitu Yaumun Nahrin Kemudian Rasulullah bersabda Bukankah sekarang ini hari nahr Itu hari idul adha maksudnya Kemudian para sahabat menjawab benar Kemudian Rasulullah bertanya kembali Bulan apa ini? Nah kemudian para sahabat pun bertanya Ini bulan apa ini? Kata Rasulullah bertanya Kemudian para sahabat pun diam Sambil berpikir oh mungkin Rasulullah akan memberi nama baru terhadap bulan ini Nah kemudian Rasulullah SAW itu memberi jawaban sendiri Alisa bidul hijjah Bukankah ini bulan tul hijjah Kulna bala Para sahabat penjawab benar Kemudian yang ketiga kali Kemudian Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya darah kalian Harta kalian Dan kehormatan kalian diantara Karena semua itu adalah dimuliakan Seperti dimuliakannya hari ini Seperti dimuliakannya bulan ini Pada negeri kalian ini Oleh karena itu Sampaikanlah orang yang hadir saat ini Kepada orang yang koib yang tidak ada Siapa tahu orang yang hadir ketika ini Memberitahukan justru kepada orang-orang lain Yang bisa lebih paham tentang isi khutbah tersebut Dan mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Nah Ini salah satu pelajaran yang ingin saya sampaikan Bahwa Salah satu faedah atau pelajaran Yang bisa diambil dari hadis ini Selalu Ada Sisi-sisi hakikat Dari Suatu syariat Yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu Di antara faedah yang dapat diambil adalah Bahwa hadis ini merupakan hujah Bagi ulama yang menetapkan Adanya hakikat-hakikat syariat Dari kata lain begini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan suatu perbuatan Itu selain yang terlihat secara syaraknya Secara lahir Itu biasanya ada hal-hal lain yang Tersembunyi Ada rasial Ada hikmah Ada hakikatnya Yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna inna kanta sami'ul alim Watub alayna inna kanta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wadzubillahirrahmanfaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton